Macam-macam penyebab perdarahan saat hamil Perdarahan saat hamil merupakan kondisi yang cukup sering terjadi pada trimester awal kehamilan Sekitar 20% wanita hamil pernah mengalami perdarahan saat hamil Khususnya pada 12 minggu pertama kehamilan Kondisi ini tidak selalu menandakan adanya masalah yang serius dalam kehamilan Namun tetap harus diwaspadai Hal ini karena perdarahan saat hamil bisa menjadi tanda terjadinya keguguran Atau kondisi lain yang dapat membahayakan wanita hamil Penyebab umum perdarahan di trimester pertama kehamilan Yang pertama, keguguran Penyebab paling umum dari perdarahan saat hamil di trimester pertama adalah keguguran Sekitar 15-20% wanita yang mengalami perdarahan saat hamil di trimester awal akan berakhir dengan keguguran Selain perdarahan, gejala lain keguguran adalah keram atau nyeri di perut bagian bawah dan keluarnya jaringan atau gumpalan daging melalui pagina Perdarahan implantasi Pada 6-12 hari pertama kehamilan, ibu hamil mungkin akan mengeluarkan bercak darah Munculnya bercak-bercak tersebut terjadi saat sel telur yang sudah dibuahi menempel pada dinding rahim Atau yang dikenal dengan perdarahan implantasi Dalam beberapa kasus, banyak wanita yang menyamakan kondisi ini dengan siklus menstruasi Biasa dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang hamil 3. Kehamilan ektopik Kehamilan ektopik sendiri terjadi ketika sel telur yang sudah dibuahi menempel di tempat lain selain rahim Biasanya di tuba palopi Jika embryo tersebut berkembang, tuba palopi lama-kelamaan berisiko pecah hingga mengakibatkan pendarahan yang berbahaya Selain pendarahan, kehamilan ektopik biasanya juga disertai dengan keram perut, bagian bawah, atau panggul Nyeri yang dirasakan bisa menjalar hingga kebahu Gejala dan tanda lainnya yaitu rasa tidak nyaman ketika BAB atau BAK Lemas, pingsan, serta penurunan hormon HCG 4. Kehamilan anggur Kehamilan mola atau hamil anggur terjadi ketika jaringan yang seharusnya menjadi janin berkembang menjadi jaringan abnormal sehingga tidak terbentuk bakal janin Dalam kasus yang jarang terjadi, kehamilan anggur dapat berubah menjadi kanker ganas yang bisa menyebar kebagian tubuh lain Selain perdarahan, gejala hamil anggur lainnya adalah mual dan muntah yang parah, nyeri panggul, dan pertumbuhan rahim yang cepat dibandingkan usia kehamilan Penyebab perdarahan saat hamil trimester kedua dan ketiga Yang pertama, hubungan seksual Tubuh mengalami perubahan signifikan selama kehamilan Termasuk area leher rahim atau serpik yang menjadi lebih sensitif Bercak darah yang muncul setelah berhubungan seksual adalah normal selama tidak disertai nyeri Kedua, solucio placenta Penyebab lain perdarahan saat hamil di trimester lanjut adalah solucio placenta Solucio placenta merupakan kondisi serius di mana placenta mulai terlepas dari dinding rahim Baik sebelum maupun selama proses persalinan Kondisi ini bisa terjadi meskipun tanpa menibulkan pendarahan Selain perdarahan, gejala lainnya adalah nyeri punggung, nyeri perut, rahim yang terasa sakit, hingga janin kekurangan oksigen Ketiga, placenta prepia Kondisi lain yang bisa menyebabkan perdarahan saat hamil adalah placenta prepia Kondisi ini dapat terjadi ketika placenta melekat pada bagian bawah rahim Di dekat mulut rahim atau menutupi leher rahim sehingga jalan lahir menjadi terhalang Pilihan penanganan yang direkomendasikan untuk ibu hamil dengan kondisi ini adalah Melahirkan dengan operasi sesar setelah usia janin cukup bulan Empat, bukaan lahir Perdarahan saat hamil bisa juga diakibatkan oleh pembukaan saat wanita hendak melahirkan Hal ini mungkin akan terjadi selama beberapa hari sebelum kontraksi mulai atau selama proses persalinan Dalam beberapa kasus, perdarahan saat hamil memang bukan merupakan kondisi serius Dan masih memungkinkan Anda melahirkan dengan sehat Namun, Anda tetap dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan apabila mengalami hal-hal yang disebutkan di atas Terima kasih